Masih berjumpa-berjumpa lagi saudara Saudara, kali ini saya akan membahas tentang putus asa saudara Pernahkah anda membaca seorang pemuda karena putus cinta lalu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri Atau seorang suami meminum racun karena tekanan ekonomi, karena banyak hutang dan sebagainya saudara Saya saja diteringat tentang hidup saya saudara Sebenarnya ada banyak alasan untuk saya mengakhiri hidup saya saudara Apakah itu dengan menyilai di tangan, gantung diri, atau minum racun Itu karena sudah tidak ada pemasukan Terus di perantauan saudara, sekarang ini saya posisinya di Jakarta saudara Tidak ada pemasukan, sementara hutang itu banyak saudara Dan juga arunia juga istri yang spesial saudara Itu adalah alasan yang kuat untuk saya mengakhiri hidup saya saudara Tapi di sisi lain saudara, saya punya alasan yang lebih kuat Yang membuat saya tetap bertahan dan tetap berusaha untuk bersemangat dan juga tersenyum saudara Itu bahwa saya mempunyai orang-orang yang mencintai saya saudara Ada orang tua saya, ada istri saya saudara Ada teman-teman saya yang mencintai saya saudara Dan pastinya ada Rasulullah saudara Yang sangat mencintai saya Melebih saya mencintainya saudara Dan semoga Dengan kuasa Tuhan saudara Itu saya diberi jalan Entah itu dari arah manapun yang tidak saya juga saudara Yang penting saya berusaha untuk bisa menyelesaikan ini semua dengan baik saudara Sebaik-baiknya saudara Kalau mungkin orang lain bercerita Tentang kesedihan Pada saat dia sukses Pada saat dia melaluinya saudara Tapi kali ini saya akan bercerita Tentang kesedihan Tentang kemirisan atau kepahitan Pada saat saya mengalaminya saudara Jadi kita share Berbagi semangat Berbagi senyum bersama saudara Dan ketika Anda mengalami hal-hal yang pahit Yang menghimpit saudara Kita sama Dan mari kita berjuang saudara Dan coba kita ingat saudara Gujian kita kali ini itu belum seberapa Dibandingkan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda Nabi kita Sebagai seorang muslim Salam-salam dari saya yang sudah ditahan